Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum EKG Sebelum kita melakukan praktikum EKG Kita harus tahu apa itu EKG EKG atau elektrokardiogram adalah aktivitas elektrikal jantung Yang ditampilkan dalam bentuk grafik Dan alat yang digunakan untuk merekam disebut elektrokardiografi Praktikum EKG bertujuan agar mahasiswa dapat memahami aktivitas listrik jantung Alat dan bahan pada praktikum EKG Yang pertama satu set alat EKG dan kertas EKG Gel EKG Alkohol 70% Dan kapas Prosedur praktikum Pertama meminta persetujuan probandus Kemudian setelah itu meminta probandus tidur terlentang dengan posisi 45 derajat Kemudian membuka pakaian probandus dengan memastikan tidak ada bahan logam yang digunakan oleh probandus Selanjutnya mengidentifikasi area kerja yang telah dibersihkan Setelah itu mengoleskan gel EKG pada permukaan elektroda Selanjutnya kita akan memasang elektroda dada untuk perekaman prekordial V1 terletak pada garis parasternal kanan interkosta 4 Kemudian V2 terletak pada garis parasternal kiri interkosta 4 Sebelum memasang V3 kita pasang V4 terlebih dahulu Terletak pada garis mid clavicula kiri interkosta 5 Baik setelah terpasang V4 kita akan pasang V3 Yaitu titik tengah antara V2 dan V4 Kemudian setelah itu kita pasang V5 Yang terletak pada garis aksila anterior yang sejajar dengan V4 Kemudian setelah itu yang terakhir kita pasang V6 Yaitu garis tengah aksila yang sejajar dengan V4 dan V5 Baik setelah itu kita akan memasang di bagian ekstremitas Pada lengan kanan Kemudian lengan kiri Kemudian kaki kanan Kemudian kaki kiri Untuk selanjutnya kita akan pasang elektrodanya Sesuai posisi yang telah ditentukan Untuk lid ekstremitas Tangan kanan Yaitu warna merah Tangan kiri warna kuning Kaki kiri warna hijau Dan kaki kanan Warna hitam Setelah semua elektroda telah terpasang Selanjutnya kita akan mengaktifkan mesin EKG Dan membuat rekaman secara berurutan Sesuai dengan pilihan lid yang terdapat pada mesin EKG Kemudian setelah itu kita akan memprint Hasil rekaman EKG Serta menuliskan identitas probandus Pada hasil rekaman EKG Kemudian setelah itu kita akan membersihkan gel dari tubuh probandus Dan juga merapikan alat dan bahan Kemudian yang terakhir kita akan mencuci tangan Hasil praktikum Berikut merupakan gambaran EKG normal Praktikum selesai Terima kasih telah menonton!